Halo guys ketemu lagi bersama Aisyah Hari ini kita mau main jam sakura lagi guys Oke kita mulai Halo guys ketemu lagi bersama Yuta guys Yuta mau cari Mio nih guys Mio dari tadi gak di rumah Yuta sendirian di rumah Kayaknya Mio main di taman deh Oke kita cari ya guys Kita naik sepeda aja biar cepet Eh itu dia si Mio Mio ayo kita main yuk Kak Yuta, Kak Yuta Mio lapar Yaudah kalau gitu kita makan sushi yuk Yaudah yuk Kak Yuta Eh Mio kamu Kak Yuta gendong aja ya Hore asik aku digendong sama Kak Yuta Iya asik kan Mio Heh kalian kok gendong-gendongan kayak gitu Iya nih Mbak Ayumi dasar kalian itu ya Hehehe Wah asik juga Kak Yuta digendong sambil pakai sepeda gini Iya kan Mio Kak Yuta pinter banget main sepedanya Eh Mio kita jadi kebelabasan ini Oh iya Nih kita udah sampai di tempat sushi Oke kita langsung masuk aja Mio Pak Ipe, Pak Ipe aku beli sushi dong Yang apa Waduh harganya mahal-mahal semua guys Uang Mio kan cuma 500 yen Mio uang Kak Yuta kurang nih Kita beli yang lain aja yuk Kita beli apa dong Kak Yuta Eh kita beli takoyaki aja yuk yang murah Yaudah ayo Ayo Mio Kak Yuta gendong lagi ya Asik-asik digendong sama Kak Yuta naik sepeda nih Wah enak ya Kalau kayak gini Kak Yuta Mio jadi gak capek Hehehe Iya Kak Yuta kan sayang sama Mio Biar Mio gak capek Kak Yuta gendong kayak gini Nah ini dia toko-toko yakinnya Bapak, Pak Ipe Eh yang tadi namanya siapa ini juga Namanya siapa Ah Yuta lupa guys Nah ini kalau takoyaki kan murah Harganya cuma 300 yen Uang Kak Yuta cukup Ini Mio Kamu katanya lapar Iya Kak Yuta Makasih ya Mio makan ya Iya gimana Nih Kak Yuta juga makan Wah enak ya Mio Iya Yaudah yuk Mio kita main Ayo kita main kemana Kak Yuta Hmm kita main ke taman yuk Kak Yuta Mio kan habis dari taman Masa kesana lagi Tapi kan Kak Yuta belum main Eh Mio Tunggu dulu Mio Itu di sekolahan Kak Sakura ada apa Wah Kak Yuta itu bukannya Ocobot temannya Bobo Boy Wah iya Eh Ocobot kamu ngapain disini Aku dikutuk sama Skibi di toilet Jadi patung kayak gini Hah kok bisa Terus temenmu si Bobo Boy kemana Bobo Boy juga dikutuk jadi Skibi di toilet Kamu harus menolong Bobo Boy Kalau Bobo Boy selamat aku juga selamat Ya ampun Ya ampun kasian banget si Ocobot Ya udah Bobo Boynya dimana dikutuknya Disitu Di deket Yakuza Di deket kantor Yakuza Ya udah aku mau tolongin Bobo Boy dulu ya Iya kamu harus menolong Bobo Boy dulu Biar aku selamat Ya udah ya udah Ocobot Aku mau kesana dulu ya Ayo Mio kita kesana Eh Kak Yuta nabrak Oh iya Ayo Mio kita kesana Kita harus menolong Bobo Boy Katanya dikutuk sama Skibi di toilet Aduh Kak Yuta kok jadi takut ya Iya pelan-pelan Kak Yuta Wah iya Mio benar itu Bobo Boy Tolong tolong Aku kenapa jadi Skibi di toilet kayak gini Tolong Ya ampun Kak Yuta Kasian banget Bobo Boynya Jadi Skibi di toilet Iya Mio Ayo kita tolong Eh Mio Kamu disini aja ya Mio Biar Kak Yuta aja yang naik ke atas Kak Yuta takut kamu kenapa-kenapa Ya udah Kak Yuta Mio kamu hati-hati disitu ya Mio Iya Kak Yuta Kak Yuta juga hati-hati ya Iya iya Bobo Boy Bobo Boy aku akan menyelamatkanmu Waduh gimana ya tapi caranya menyelamatkan kamu Bobo Boy Kamu harus menghancurkan toilet ini Biar aku bisa lepas dari toilet ini Yuta Wah benar juga ya Wah benar juga ya Aduh tapi gimana nih Bobo Boy Nggak bisa nih dipukul-pukul nggak hancur Eh aku coba pakai senjata aja ya Bobo Boy Iya coba pakai senjatamu Wah benar nih dipukul-pukul nggak bisa Aku harus pakai senjata andalanku Ketapel Eh salah salah arah guys Oke kita akan ketapel nih toiletnya Ayo hancur Kasian itu Bobo Boy Masa aduh Yuta kena aku Wah maaf ya Bobo Boy nggak sengaja Jangan sampai kena aku sakit tau Iya iya maaf Bobo Boy Aku dari belakang dulu Aduh aku juga kena guys Dari belakang nih Aku mau hancurkan yang belakangnya sini dulu Wah ternyata kuat banget ini toiletnya Ini terbuat dari apa ya Yuta kamu hati-hati ya ketapelnya Jangan sampai kena aku Iya Bobo Boy tenang aja Bobo Boy Aku ini mengenai toiletnya Nggak mengenai kamu Ayo hancur toilet toilet Aduh keras banget ternyata ini toiletnya guys Nggak hancur-hancur dia Ayo semangat Juta Aku nggak bisa ngapa-ngapain ini Maaf ya Aku nggak bisa bantu Iya iya Bobo Boy Aku aja yang menghancurkan Yeay Wah itu Bobo Boy jatuh guys Bobo Boy Bobo Boy Bobo Boy Wah Bobo Boy jatuh guys Yuta Aduh sakit Yuta kakiku jatuh dari atas sana Wah Bobo Boy Kamu akhirnya selamat Iya Yuta Makasih banyak ya Yuta Iya Bobo Boy Ayo Bobo Boy Kita minggir kesana Takut kalau di tengah jalan Nanti ada mobil ketabrak Mio Mio Tadi Mio nunggu dimana ya guys Mio aku udah berhasil menyelamatkan Bobo Boy Mio Mio Dimana sih Mio Mio Waduh Tadi aku ninggalin si Mio disini Kemana dia Mio Mio Waduh kemana ya tua anak Kak Yuta Kak Yuta aku disini Wah kamu dari mana aja Mio Aku ngumpet dibalik tembok situ Yaudah Mio Ayo kita ketemu Ocobot Iya Kayaknya Ocobot udah normal lagi deh badannya Soalnya aku udah menyelamatkan Bobo Boy Iya iya Ayo Yuta Kita ketemu Ocobot Tadi Ocobot di sekolahan Bobo Boy Yaudah yaudah kita ke sekolahan yuk Ayo Wah Kamu gandeng aku Yuta Waduh Wah Bobo Boy bisa melayang guys Yaudah yaudah Ayo kita ke sekolahan Udah dulu ya guys Videonya Bye bye